Organisasi riset penerbangan dan antareksa, ORPA, Padan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menghitung mundur gerhana matahari pertama yang bisa dilihat di Indonesia, yakni gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana berbeda, yang mana itu terjadi dalam satu waktu secara berurutan dalam satu fenomena, yaitu dimulai dengan gerhana matahari cincin, berubah menjadi gerhana matahari total, kemudian kembali menjadi gerhana matahari cincin dalam waktu yang singkat. Tentunya, hal itu menjadi peristiwa alam yang jarang terjadi, yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Apalagi, fenomena matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus, dapat diamati oleh masyarakat Indonesia. ORPA menyebutkan, gerhana matahari hibrida akan berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2023, atau kurang dari 100 hari lagi terjadi dari hari ini. Menariknya lagi, fenomena alam itu akan terjadi saat bulan puasa. Tapi, tidak semua wilayah Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari hibrida, sebab lokasi terbaik untuk mengamatinya ada di Indonesia bagian timur, terutama di Papua. Orpa memaparkan gerhana matahari hibrida akan dimulai di Pulau Kisar, pada pukul 11.47 waktu Indonesia Timur. Saat terjadi awal sebagian, dan puncaknya pada pukul 13.23 waktu Indonesia Timur. Lalu mencapai fase akhir sebagian, pukul 15.58 waktu Indonesia Timur. Wilayah lainnya yang juga mendapatkan kesempatan emas mengamati gerhana matahari hibrida ini secara berurutan. Di antaranya, Pulau Maupora, Pulau Damar, Pulau Watubela, Kepulauan Antalisa, Rande Pandai, Rosuar, Pulau Num, Wooi di Serui, dan berakhir di Kota Biak. Sedangkan, daerah lainnya bisa menyaksikannya, hanya saja bentuknya gerhana matahari sebagian yang terjadi di 38 ibu kota provinsi di Indonesia. Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin melihatnya disarankan untuk tidak mengamati gerhana matahari hibrida ini dengan mata telanjang. Maka dari itu, diperlukan alat bantu seperti kacamata gerhana atau teropong agar tidak berakibat fatal pada penglihatan kita. Terima kasih telah menonton!